Jajaran Polri berhasil membongkar dan mengungkap tempat pembuatan narkoba di Jalan Bukit Barisan No. 2, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, pada Rabu 3 Juli 2024. Berkedok kantor event organizer di rumah yang disewa para pelaku ini, dijadikan tempat produksi tembako sintetis atau tembako gorila yang mengandung narkoba, pil ekstasi, dan sanaks. Kepala Bagian Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Wahyu Widodo, saat merilis kasus ini mengatakan pengungkapan pabrik pembuatan klandestin laboratori narkotika sintetis terbesar ini merupakan hasil pengembangan kasus sebelumnya di sebuah gudang penyimpanan di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan pada 29 Juni lalu. Dari kasus ini, Komjen Wahyu mengungkapkan pihaknya mengamankan 8 orang tersangka, yaitu YC 23 tahun sebagai peracik narkoba, FP, DA, SR, dan SS yang berperan sebagai pembantu peracik. Selain itu, RR, IR, dan HA berperan sebagai pengedar. Tempat ini sudah beroperasi sekitar 2 bulan, dan nilai estimasi dari keseluruhan barang bukti yang kita berhasil amankan itu, kalau kita rupiahkan sekitar 143 miliar 500 juta rupiah. dan rekan-rekan sekalian modus operandi kejahatan Aruguba ini selalu berkembang selalu melakukan transformasi dan melakukan inovasi-inovasi mengikuti perkembangan zaman dan juga bagaimana mereka berusaha untuk menghindari sedapat mungkin menghindari pantuan dari para petugas nah, terkait dengan pengungkapan kita ini mereka melakukan menyewa rumah ini menyewa rumah ini kontrakan dengan alibi akan digunakan sebagai kantor event organizer namun faktanya digunakan untuk membuat tim kami sendiri ketika mau masuk ke sini sempat agak ragu juga karena ini jangan-jangan salah ini kan kantor event organizer tapi ternyata setelah didalami lebih jauh lagi ternyata memang benar tepatnya kemudian yang kedua dalam proses pembuatannya tidak dikendalikan secara langsung tapi dikendalikan dari jarak jauh untuk membuat narkoba ini dijelaskan Komjen Wahyu Widodo para tersangka dipandu dari jarak jauh dengan zoom meeting dari seseorang di Malaysia yang saat ini sedang diburu polisi Hino Kartapati, Gajahana TV terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!